Hai Assalamualaikum terima kasih telah menonton YouTube channel di video kali ini aku mau bikin satu set paper flowers lagi karena udah lama banget ya kan aku gak bikin video satu set paper flowers nah paper flowers ini aku bikin untuk aku tempelin di tembok toko aku guys so berkali-kali yang penasaran just keep on watching this video nah disini aku pakai kertas jasmin warna navy light blue dan light green nah kemudian aku bikin polanya guys yang kolanya aku bikin empat model gitu tuh kayak gini nah sekarang aku mau bikin yang bagian tengah atau bunga bagian tengah yang paling besar disini aku pakai pola yang seperti ini guys disini aku pakai tiga ukuran yang paling besar 12 lembar aku yang tengah 6 lembar terus yang paling kecil 6 lembar terus sama alasnya aku pakai yang kecil 6 karena ada enam kelopak gitu terus aku lekukan ke dalam seti ini terus untuk sisi satunya aku lekukan keluar guys jadi berarti ini harusnya terus lakukan pada semua kelopaknya guys terus aku gunting di bagian bawahnya sekitar 2-3 cm kayak gini lakukan juga pada semua kelopaknya nah setelah itu aku lipat di bagian bawahnya seperti ini kalian bisa langsung lihat aja nah lakukan pada semua kelopaknya juga terus untuk kelopak yang paling kecil itu di tempatnya agak lebih ke dalam guys biar dia nggak tidur gitu loh biar kelihatan duduk gitu guys nah kalau udah langsung aja ya aku tempelin bagian yang paling besar atau layar yang pertama 6 kelopak nah jadi enaknya kalau pakai alas kecil 6 ini bisa simetris gitu loh nanti akhirnya terus untuk yang kelopak paling besar itu pakai 6 lembar dan ukurannya sama untuk layer pertama dan layer kedua lanjut untuk layer ketiga 6 kelopak ini ukuran yang paling tengah atau yang sedang gitu ya kan terus di tipa-tipa gitu loh guys jangan tempelin sama kayak yang di belakangnya gitu jadi ada diselah-selahnya di play terus ini layer yang ke terakhir yang keempat ini ternyata menggunakan lima layer guys maksudnya lima kelopak karena ga bulat terus di bagian senternya ini aku pakai warna light grey nah untuk bagian senternya kalian bisa tonton aja di video aku karena aku udah pernah bikin videonya dan selesai deh ini aku buat tiga ya untuk model ini warna grinya dua terus nepi satu lanjut ini model yang kedua ini tuh polanya sama disini aku pakai ukuran satu aja ada 10 kelopak disini aku menggunakan dua layer setiap layarnya ada lima kelopak guys jadi untuk alatnya aku pakai yang sedih lima gitu terus seperti biasa digunting aja di bagian bawahnya dan di lipat kayak gini guys pakai keren tembak ya Nah untuk lekukannya itu ini dilakukan keluar semua kayak kalau tadi keluar sama ke dalam kayak gitu tinggal ditempelin aja ngikutin eh alatnya gitu terus di bagian layar kedua juga ngikutin nah jadi deh Nah untuk senternya aku pakai warna light blue ini aku bikin dua ya untuk ukurannya kayak gini ini gue tinggal ditempelin aja deh pokoknya gampang banget deh bikin paperflowers kalau kalian udah nonton video-video aku sebelumnya rambanya banget ya aku bikin paperflowers nah lanjut untuk model yang kedua disini aku pakai light blue disini modelnya kayak gini guys tuh polanya disini aku pakai satu ukuran aja dan ada 12 kelopak ya Oh maaf ada lima kelopak disini yang pertama aku pakai yang satu layer aja sebenarnya aku pakai yang dua layer cuma videonya kekotong gitu guys jangan ini aku bikin simulasi aja atau kayak contohnya aja gitu deh nah sepertinya ada dua layer gitu nah tinggal di lipat kayak gini terus sebelumnya dilipat dulu terus dilepukkan keluar semua bagian sisinya terus aku tempelin aja ya ke alasnya itu sesuai dengan eh berapa banyak kelopak nah jadi deh kayak gini ini untuk satu layer sepertinya aku bikin dua layer yang aku bilang tadi kayak gini hatinya jadi yang dua layer ini aku pakai ini menggunakan enam kelopak setiap sayernya jadi untuk bagian centernya aku pakai yang warna navy itu super kalem banget dan manis banget kayak itu nah aku juga tempelin juga yang yang kesatunya tuh jadi deh gampang banget kan guys nah tolong komen di kolom komentar kalian nanti mau dibikinin pepper flowers warna apa nah lanjut untuk model yang selanjutnya disini aku pakai model kayak gini ini cuma butuh 12 layer aja guys ukurannya sama ini gitu dan dilakukan satu kali aja keluar kayak kayak gini guys tuh tinggal ditempelin aja enam kelopak di bagian bawah dan enam kelopak juga di layer yang kedua terus di bagian centernya aku pakai kayak gini ini tuh ada alatnya guys kalau kalian mau tahu nanti kalian komen aja di kolom komentar ya aku bikin videonya udah selesai deh kayak gini guys nah disini jadi sekarang aku mau coba susun gitu ya kan dilantai sini aku pakai kain gitu nah nanti selanjutnya aku bakalan susun di tembok guys di video selanjutnya gitu di video yang kedua gitu guys nah susunnya seperti ini aja simple banget kalian bisa cobain atau mungkin ini jadi referensi buat kalian yang mau yang punya paper flowers atau mungkin mau bikin paper flowers tapi bingung gimana nyusunnya atau mungkin cara 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 membuat paper flowers gimana tonton aja video aku karena banyak banget aku bikin video paper flowers ya udah jadi Oke guys mungkin itu aja video aku kali ini semoga video ini bermanfaat dan menjadi referensi buat kalian dan melupa kalian like subscribe dan share ke seluruh sosial media kalian yang punya and see you in my next video bye bye Terima kasih telah menonton!